Sahabat, pernah menonton kartu serial Avatar The Legend of Aang yang diproduksi Nickelodeon? Pada suatu episode Saka dan Katara sakit, Aang harus memberi mereka obat berupa katak yang membeku dan harus dihisap mereka sebelum mencair. Setelah Saka dan Katara sembuh setelah menghisapnya, katak itu berubah warna menjadi coklat dan kabur dari keduanya. Walaupun kemanjuran obat seperti ini hanya fiksi, rupanya katak membeku ada di dunia nyata. Kata kayu namanya, hewan ini masih bisa hidup saat membeku. Kondisinya saat membeku benar-benar sekoko es dan berfungsi untuk bertahan hidup di musim dingin, lalu mencair lagi di musim semi. Kata kayu adalah salah satu hewan yang paling sering dipelajari di belahan bumi yang dingin. Ketika suhu turun di musim gugur, ia bersarang di dedaunan dan membiarkan hawa dingin masuk ke dalam tubuhnya, sampai benar-benar mati menyerang organ dalam. Tapi, katak kayu bukan satu-satunya spesies yang pada dasarnya mati dan kemudian hidup kembali. Ribuan larva serangga membeku dan mencair, dan beberapa bolak-balik begitu setiap hari tergantung cuaca. Kura-kura berwarna berhasil membekukan diri tanpa metode yang sama seperti kata kayu. Dan kemudian, ada tardigrada yang benar-benar beku dan menunggu musim semi. Kenneth Sturray, profesor biokimia dari Carlton University di Ottawa, Kanada, mempelajari toleransi makhluk hidup terhadap pembekuan. Kepada National Geographic, dia mengatakan bahwa membeku adalah cara memperluas jangkauan bertahan hidup ke tempat yang lebih jauh ke utara, atau lebih tinggi di ketinggian seperti puncak gunung. Es datang untuk membekukannya. Kulit kata kayu membeku sedikit. Perlahan-lahan, es menembus kulitnya lewat pembuluh darah dan arteri. Lalu, prosesnya semakin aneh. Mata katak itu berkaca-kaca, otaknya membeku, dan es mendorong darah ke jantung katak itu sebelum akhirnya jantung itu juga jadi sekeras batu. Transisi ini membutuhkan perubahan besar dalam biokimia. Molekul mikroRNA katak mengatur ulang sel-sel untuk melindunginya dari kerusakan. Es kemudian perlahan terbentuk di sekitar bagian luar organ-organ dan sel-sel. Pada saat yang sama, hati katak itu memompak luar glukosa dalam jumlah yang luar biasa. Cairan manis ini bertindak seperti anti-beku untuk organ-organ vital. Glukosa ini merembes kemana-mana, termasuk bagian dalam sel-sel, agar tidak menyusut dan mati. Tingkat kebekuan mereka bervariasi. Kata kayu di Alaska akan membeku hingga minus 5 derajat Fahrenheit. Kata kayu lainnya di North Carolina membeku hingga 8,6 derajat Fahrenheit. Lalu, mencair ketika suhu menghangat di musim semi. Tapi, mekanismenya sama. Dan kebekuan ini juga telah diamati pada katak-katak lain. Termasuk katak pohon coklat selatan, katak peneropong musim semi, dan katak jangkrik, serta pada banyak serangga dan larva serangga. Tapi, itu bukan satu-satunya cara hewan membeku. Menurut penelitian baru yang diterbitkan dalam Journal Science of the Total Environment, para tukik kura-kura berwarna juga membeku saat mikro-RNA mereka mengatur ulang metabolisme mereka dengan cara yang membutuhkan glukosa jauh lebih sedikit daripada katak kayu. Ketika sudah dewasa, mereka tidak lagi sering membeku, tapi punya kemampuan menahan nafas. Kura-kura yang telah dewasa itu mampu berhibernasi di bawah air dalam lumpur, di mana mereka dapat bertahan hingga 4 bulan tanpa bernafas. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.